Sikau Hongfei, jangan repot-repot dengan semut itu. Kami bertiga telah bersembunyi di turbulensi ruang waktu, menunggu orang-orang Husli mengaktifkan gerbang ruang waktu, memungkinkan kami berhasil menemukan lokasi gerbang ruang waktu di dalam Husli. Sekarang kita telah berhasil memasuki ruang di mana kota ilahi Husli berada, tidak ada keraguan bahwa klan Husli telah musnah. Tidak perlu repot dengan semut itu. Begitu kita membunuh Lu Yuanba, Husli tentu saja akan berada di bawah kekuasaan kita. Suara lain datang dari dalam gerbang ruang waktu, dan kemudian seorang pemuda dengan tanda bintang di antara alisnya perlahan keluar dan berjalan ke sisi anak laki-laki berambut abu-abu itu. Diam-diam mengikuti di belakang pemuda itu adalah seorang pria berotot dengan tubuh bagian atas telanjang. Permukaan tubuh berotot pria itu dipenuhi bekas api yang pekat, dan di perutnya ada matahari besar yang memancarkan cahaya terik. Pria berotot ini memiliki rambut merah, dan begitu dia melangkah keluar, suhu di sekitarnya langsung melonjak. Seluruh ruangan batu sepertinya telah menjadi bagian dalam tungku, dan bahkan dinding batu di permukaan ruangan batu mulai meleleh menjadi lahar merah, tidak mampu menahan suhu tinggi. Anak laki-laki berambut abu-abu itu menatap dingin ke arah pemuda bertanda bintang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, Ling Sing Hai, siapa aku, dan siapa semut itu. Saya tidak perlu berurusan dengannya secara pribadi. Aku hanya terkejut bahwa seekor semut bisa merasakan domain penghancur tanpa bayangan milikku. Itu saja. Ketiga orang ini adalah penjaga alam dari alam air emas, alam mata ilahi, dan alam ilusi ungu, Siko Hongfei, Su Yangci, dan Ling Sing Hai. Mereka semua adalah ahli rilem grid carefree. Ruang di mana kota ilahi huksu berada selalu sangat misterius. Selain itu, ia memiliki penghalang aturan yang alami. Tanpa izin dari kota ilahi huksu, para ahli dari alam riang besar tidak dapat menemukan lokasi spesifik kota ilahi huksu. Bahkan ketiga pemimpin klan telah dibawa oleh Lurenjue, dan mereka tidak tahu bagaimana cara memasuki kota ilahi husli. Oleh karena itu, mereka bertiga berdiskusi dan memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu dalam turbulensi ruang waktu di dekat kota ilahi husli. Ketika ketiga pemimpin klan sepenuhnya melepaskan raja hantu dan melancarkan serangan habis-habisan ke kota ilahi husli, kota itu pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Kemungkinan besar orang lu akan mengirimkan junior mereka yang paling berbakat untuk membuka portal di kota huksu dan memasuki koridor ruang waktu dalam turbulensi ruang waktu. Begitu portal terbuka, mereka bertiga yang bersembunyi di turbulensi ruang waktu segera mengidentifikasi lokasi pasti portal tersebut di kota huksu. Oleh karena itu, mereka melewati portal dan memasuki ruang batu kuil ultimate. Apa yang terjadi selanjutnya persis dengan apa yang baru saja terjadi. Anak laki-laki berambut abu-abu itu melepaskan wilayah penghancur tanpa bayangannya. Pertama, hal itu mengakhiri hidup Lei Ling. Lalu, Bing Yu dan yang lainnya. Namun, reaksi Zwa Wen terlalu cepat, dan naluri ketuhanannya terlalu tajam. Dia segera mundur, dan pada akhirnya berhasil lolos dari situasi pembunuhan ini. Huff, saya pikir salah satu orang kami yang membuka portal. Siapa sangka kalau dia sebenarnya adalah junior husli? Apakah Yuri Yuri dan yang lainnya tidak kompeten? Junior ini tidak bisa ditangani sebelumnya. Ria berotot berambut merah melihat sekeliling dan mendengus dingin. Mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun pada akhirnya kami berhasil memasuki kota Huxu. Hasilnya sama. Ling Singhai tersenyum tipis. Hehehe, aku bisa merasakan Raja Hantu sedang melawan Lu Yuanba di kekosongan luar. Lu Yuanba ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia telah meningkat pesat. Dunia kiankun miliknya telah mencapai titik ekstrim, dan sudah ada dewa yang duduk di dalamnya. Ada tanda-tanda dia berubah menjadi Dharma. Anak laki-laki berambut abu-abu, si Koh Hongfei, sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara rendah. Ekspresi Ling Singhai dan Zhu Yangqi menjadi sangat serius. Mereka tahu betul bahwa meskipun Lu Yuanba juga menghadapi kesengsaraan kiankun seperti mereka, dia telah mencapai puncak kesengsaraan kiankun. Kapan saja, dia bisa menerobos ke tahap kedua dari alam semesta besar yang tak terkekang. Kemungkinan Dharma. Jika Lu Yuanba diberi waktu beberapa ribu tahun lagi, dia bisa saja menerobos Dharma semesta. Saat itu, ketiga klan besar tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Husli. Lu Yuanba harus mati. Tatapan ketiga orang itu memancarkan niat membunuh yang dingin, dan mereka dengan cepat mencapai kesepakatan untuk membunuh Lu Yuanba terlebih dahulu. Kalian berdua, menurutku kalian tidak perlu aku memberitahumu betapa besarnya ancaman Lu Yuanba. Hari ini, kita bertiga harus bekerja sama dan tidak menahan diri. Jika kita membiarkan Lu Yuanba melarikan diri, dia akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Ling Singhai tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Si Kou Hongfei dan Zhu Yangqi keduanya mengangguk berulang kali. Mereka secara alami memahami ancaman yang ditimbulkan Lu Yuanba. Hari ini, tiga klan besar telah mengirimkan semua elit mereka, dan bahkan tiga penjaga alam telah menyerang. Tujuan utama mereka bukanlah untuk menghancurkan Husli, tapi untuk membunuh Lu Yuanba. Selama Lu Yuanba meninggal, Husli akan berada di bawah kekuasaan mereka dan bisa dihancurkan kapan saja. Pergi. Setelah menerima penegasan Si Kou Hongfei dan Zhu Yangqi, ekspresi Ling Singhai menjadi cerah. Dia mendorong tanah dengan kaki kanannya dan berlari ke dalam kehampaan seperti naga yang marah. Saat dia bergegas keluar, tanda bintang di antara alis Ling Singhai menyebarkan cahaya bintang yang tak ada habisnya, yang mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi baju besi cahaya bintang. Selain itu, cahaya bintang tidak ada habisnya dan mengembun di belakangnya, berubah menjadi enam sayap cahaya bintang yang besar. Si Kou Hongfei dan Zhu Yangqi mengikuti dari belakang. Momentum mereka tidak lebih lemah dari Ling Singhai. Si Kou Hongfei memperluas domain penghancur tanpa bayangannya hingga batasnya. Kemanapun dia lewat, ruang angkasa runtuh seolah-olah ada ledakan yang tak ada habisnya. Retakan berbentuk daokong terbentuk di belakangnya, seperti ekor menakutkan di belakangnya. Langkah Zhu Yangqi sederhana dan kasar. Tanda api yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya menyala dan meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi bola api besar. Bola api ini jauh lebih besar dari matahari. Mereka padat dan membentuk lautan api tak terbatas di sekelilingnya. Pada saat yang sama, bayangan tiga dunia besar Kian Kun mengembun di kekosongan di belakang mereka bertiga. Terlebih lagi, bayang-bayang terus memadat, dan bencana yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu, padat. Momentum ketiganya sungguh terlalu besar. Mereka bergegas ke langit, dan aulah agung ilahi yang besar hancur menjadi bubuk halus. Orang-orang dari tiga klan besar dan husli yang bertempur semuanya terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat ketiga aliran cahaya menakutkan yang mengalir ke kedalaman void, memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu, itu adalah tiga ahli rilem carefree yang hebat. Lurenjue berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Tubuhnya dipenuhi luka dan memar, dan dia melihat ketiga lampu yang mengalir dengan ekspresi ngeri. Hahaha, pelindung domain kami akhirnya tiba. Lurenjue, husli anda telah selesai, dan pelindung domain anda juga hancur. Yuri-yuri liar kegirangan, tertawa tanpa menahan diri. Xiaoziwi dan Leng Yan Yu juga menunjukkan senyuman gembira. Dengan tindakan ketiga pelindung domain, husli tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Keberadaan kota ilahi huksus selalu dirahasiakan. Kalian tiga klan besar tidak tahu lokasinya sama sekali. Mengapa pelindung domain anda diperlukan? Mata Lurenjue memerah saat dia meraung liar. 4082 Lurenjue tertegun. Air mata tiba-tiba mengalir dari matanya saat dia melolong sedih. Dia seperti serigala tua yang kesepian dan tak berdaya. Liling, Zua Wen, Bing Yu. Akulah penyebab kematian kalian, rakyatku. Akulah yang menyebabkan kematianmu. Lurenjue sangat sedih. Dia menyadari bahwa semua itu karena keputusannya sendiri sehingga dia mengungkap lokasi kota huksu. Saya tidak menyesal mati. Namun, rakyatku tidak bersalah. Hari ini, aku, Lurenjue, bersedia mengorbankan darahku untuk huksu. Lurenjue menatap Yuri Yuri dan dua orang lainnya. Ki darah mengalir deras dari kedalaman tubuhnya, dan auranya langsung roket. Orang tua, kau gila. Kau membakar saripati darahmu. Upil mata Yuri Yuri mengecil saat ia berkata dengan tidak percaya. Lurenjue tidak menjawab. Esensi darahnya terus membara, dan auranya terus meningkat. Dia sudah terbang tanpa peduli dengan nyawanya dan menyerang Yuri Yuri dan dua orang lainnya. Pada saat ini, Lurenjue tidak lagi merasa menyesal. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah membunuh Yuri Yuri dan dua orang lainnya untuk menebus dosanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Lurenjue kembali beradu dengan Yuri Yuri dan dua orang lainnya. Tidak seperti sebelumnya, Lurenjue yang telah ditekan oleh Yuri Yuri dan dua orang lainnya, kali ini akhirnya menang. Dia terus bertarung, dan luka-lukanya terus bertambah. Namun, auranya semakin kuat. Aku mengorbankan darahku untuk hukusu. Tiga pelindung dan sembilan raja hukusu menjadi gila. Mereka berteriak keras dan membakar esensi darah mereka. Aku mengorbankan darahku untuk hukusu. Banyak orang hukusu yang bergabung dalam pertempuran dari kota hukusu juga menjadi gila. Mereka meneriakkan kata-kata yang sama dan membakar esensi darah mereka. Seluruh kota hukusu menjadi gila. Dalam keputusasaan mereka, mereka melepaskan sinar cahaya terakhir. Mereka bersumpah untuk menghancurkan bumi dan melindungi tanah klan mereka. Keajaiban pun terjadi. Ketiga klan besar yang tadinya berada di atas angin kini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan mereka pun tertindas habis-habisan. Para ahli alam transformasi bintang kuno dari tiga klan besar akhirnya mulai menderita korban. Di atas batu yang sepi, Zuawan perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pertempuran yang mengerikan di langit. Dia menatap sosok-sosok yang terbang dari kota Heksu dan turun dari langit seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Ekspresinya berubah. Puci. Tiba-tiba, seolah-olah Yuri Yuri, Xiao Zihui, dan Leng Yan Yu menderita pukulan berat. Mereka semua memuntahkan darah, dan mereka semua terlempar ke belakang dan mendarat di tanah. Tanah. Adapun Lurenjue, ki darah di tubuhnya tampaknya telah terwujud dan mengelilinginya. Auranya telah mencapai puncaknya. Setelah mencapai puncak, ia akan menurun dengan cepat. Lurenjue memuntahkan seteguk darah. Dia tertawa getir dan jatuh dari langit. Yuri Yuri Yuri.com, Yuri Yuri, dan dua lainnya, Yuri Yuri, dan Yuri Yuri, dan Yue. Sebelum Lurenjue terjatuh ke tanah, sesosok tubuh melesat bagaikan sambaran petir hitam dan menangkap tubuh Lurenjue. Batuk, batuk, batuk. Zwa Wen. Lurenjue batuk darah. Dia menatap orang yang menangkapnya dan merasa senang. Zwa Wen menatap orang di depannya dengan ekspresi rumit. Daging dan darah Lurenjue telah layu, dan dia hanya tinggal kulit dan tulang. Rambut hitamnya juga telah memutih. Dia juga menyadari bahwa aura Lurenjue telah terputus sepenuhnya. Kekuatan hidupnya memudar, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat itu, ketika dia mengetahui tentang Lurenjue, dia sebenarnya bersikap jijik. Orang ini ingin membunuh San Lingyun karena dia adalah anak haramnya. Akhirnya, dia mengejarnya sampai ke Hongo Sengzon dan membawa San Lingyun pergi. Dari awal hingga akhir, Zwa Wen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lurenjue. Bahkan ketika Lurenjue memujinya di awal ilahi mutlak, sikap Zwa Wen terhadap Lurenjue tidak pernah berubah. Namun, ketika ia melihat bagaimana Lurenjue menyesal telah mengungkap lokasi kota Suci Hukusu, dan bagaimana ia membakar darahnya untuk menebus dosa rakyatnya, rasa jijik dan benci di hatinya pun sirna. Sebaliknya, rasa itu tergantikan oleh kesedihan. Pemimpin klan, ada seseorang yang ingin menemuimu. Kata Zwa Wen lembut. Lurenjue menatap Zwa Wen dengan bingung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Zwa Wen adalah orang asing. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak mengenal pemuda di depannya ini. Namun, saat melihat sosok yang keluar dari dunia paralel, tatapannya membeku. Dia menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Ayah! Orang yang muncul di depan Lurenjue adalah San Lingyun, yang telah mengajarkan Zwa Wen seni bahasa spiritual. Setelah Zwa Wen memperoleh obat ilahi tanpa batas, dia telah memerintahkan Xiao Hei di dunia paralel untuk memberikan obat itu kepada San Lingyun. Setelah menelan obat ilahi tanpa batas, kulit San Lingyun langsung membaik. Auranya juga menjadi lebih kuat, dan wajahnya menjadi lebih merah. Yang terpenting, San Lingyun yang tadinya tidak sadarkan diri, akhirnya sadar kembali. San Lingyun juga segera mengetahui apa yang terjadi di kota Suci Huk Su. Oleh karena itu, dia sangat ingin bertemu dengan Lurenjue. Apakah aku masih layak menjadi ayahmu? Lurenjue masih tidak melihat ke arah San Lingyun. Dia tersenyum pahit. Zwa Wen, ini sebabnya kamu bergabung dengan Husli, kan? Kau datang untuk menyelamatkan Lingyun, kan? Sebelum San Lingyun sempat menjawab, Lurenjue menatap Zwa Wen dan bertanya dengan jelas. Ya, Lingyun adalah guru yang mengajariku seni bahasa spiritual. Aku tidak berani melupakan kebaikan guruku. Sebagai muridnya, tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya. Jawab Zwa Wen dengan tenang. Ayah, maafkan aku. Meskipun aku meramalkan bahwa Husli akan menghadapi Malapetaka, aku tidak menyangka itu akan menjadi Malapetaka hidup dan mati. Kata San Lingyun dengan air mata di matanya. Lurenjue mendesah pelan. Ia menepuk kepala San Lingyun dan tersenyum. Lingyun, aku telah mengecewakanmu selama ini. Aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Kamu sangat jujur dan berbakti. Saat kita di Ghost King Ridge, kamu dan aku ngobrol tiga kali. Pertama kali, Anda mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Orang yang akan menyelamatkan Anda bernama Zwa Wen. Anda meminta saya untuk tidak mempersulitnya. Kedua kalinya, Anda mengatakan bahwa Husli akan menghadapi Malapetaka dan meminta saya untuk mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Hari ini adalah ketiga kalinya kita berbicara. Haha, Anda benar. Anda sudah menjadi master bahasa spiritual terkuat di dunia. Akan tetapi, orang-orang Husli melihatmu sebagai pertanda buruk dan tidak mau mempercayaimu. Mereka bahkan memaksaku untuk memenjarakanmu. Ling Yun, maafkan aku. Meskipun saya seorang kepala keluarga, ada banyak hal yang tidak dapat saya kendalikan. Sebagai seorang ayah, saya tidak memenuhi syarat. Sebagai seorang kepala keluarga, saya juga tidak memenuhi syarat. Aku benar-benar orang yang buruk. Saat mengatakan itu, Lu Renjue memaksakan diri untuk berlutut di depan San Ling Yun. Dia menangis seperti anak kecil. Ling Yun, bisakah kau memaafkan ayahmu? Aku bersedia menanggung semua dosa. Aku hanya meminta maaf padamu. Aku tidak ingin melihatmu merasa bersalah. Ibu. 4083 San Ling Yun diam-diam membantu Lu Renjue berdiri. Dia memeluknya dengan lembut dan berkata dengan lembut, Ayah, aku sudah memaafkanmu. Dulu, aku memang membencimu. Aku benci kamu karena mengusirku, karena mengejar guruku dan seniorku. Namun seiring pertumbuhan saya, saya perlahan memahami kesulitan Anda. Apapun yang kau lakukan, ada satu hal yang tidak dapat diubah. Kau adalah ayahku. Kau adalah ayahku. Mereka terikat oleh darah, oleh takdir. Lu Renjue akhirnya tersenyum. Dia selalu merasa sangat bersalah terhadap San Ling Yun. Sekarang setelah mendengar San Ling Yun memaafkannya, dia merasa lega. Bahkan jika dia meninggal sekarang, dia tidak menyesal. Lu Renjue, bukankah kamu sangat mengesankan tadi? Demi menghadapi kami, kau tak segan-segan membakar saripati darahmu. Sayangnya, Anda masih tidak bisa berbuat apa-apa kepada kami. Sebuah suara dingin terdengar dari tidak jauh. Ketiga orang yang dipimpin Yu Wenli muncul dari tempat pendaratan mereka masing-masing dan bergegas menuju sisi Ye Si Wen dengan aura agresif. Yuri Yuri dan dua orang lainnya berada dalam kondisi menyedihkan. Aura mereka tidak stabil dan mereka telah terluka para oleh serangan putus asa Lu Renjue. Namun, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Adapun Lu Renjue, dia sudah diambang kematian. Bahkan bergerak saja sudah merupakan kemewahan. Bagaimana mungkin dia masih punya kekuatan untuk bertarung? Lu Renjue, waktu kematianmu telah tiba. Dan Husli juga akan segera berakhir. Selama Lu Yuanba meninggal, Husli dan wilayah Huksu tidak akan terselamatkan. Kata Leng Yan Yu dengan bangga. Meskipun mereka dalam kondisi menyedihkan, hati mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Lu Renjue tidak jauh dari kematian. Tiga pelindung Husli dan sembilan Raja Husli juga terlibat dalam pertempuran yang sulit. Hanya masalah waktu sebelum mereka terbunuh. Sedangkan untuk pilar-pilar wilayah Husli, Raja Hantu dan ketiga pelindung akan menghadapinya. Situasinya sudah terkendali oleh tiga klan. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Adapun San Lingyun dan Zuawan yang berjaga di samping Lu Renjue, mereka bertiga bahkan tidak memperhatikan mereka. Di mata mereka, keduanya hanyalah Junior Husli, semut yang bisa mereka hancurkan dengan lambayan tangan. Mata Lu Renjue dipenuhi amarah. Dia dengan paksa menopang dirinya dan melindungi San Lingyun di belakangnya. Dia berkata kepada Zuawan dengan suara yang dalam, Zuawan, aku akan menyerahkan Lingyun padamu. Cepatlah dan melarikan diri. Aku akan mengurus ketiganya. Sambil berbicara, Lu Renjue diam-diam menyerahkan selembar batu giok kepada Zuawan dan berkata, ini adalah peta geografis wilayah Hex yang paling terperinci. Total ada tiga jalan pintas untuk meninggalkan wilayah Hex. Ayo pergi sebelum tiga klan besar bereaksi. Kamu harus melarikan diri. Zuawan menyingkirkan batu giok itu, tetapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia dengan lembut menekan bahu Lu Renjue. Pemimpin klan, biar aku yang mengurus ketiga orang ini. Kalian juga harus beristirahat dengan baik. Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Lu Renjue menatap Zuawan dengan tidak percaya dan buru-buru berkata dengan suara yang dalam, Zuawan, apakah kamu tidak tahu identitas dan kekuatan Yuri-Yuri dan yang lainnya? Mereka adalah pemimpin klan dari tiga klan besar. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dariku. Lu Renjue sangat takut kalau-kalau Zuawan tidak tahu seberapa kuat Yuri-Yuri, jadi dia terus-menerus menekankan kekuatan khusus dan kartu truf mereka bertiga. Bagaimanapun, alasan yang ingin dia katakan sangat sederhana. Yuri-Yuri dan yang lainnya sangat kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dihadapi Zuawan. Akan tetapi, reaksi Zuawan benar-benar di luar dugaan Lu Renjue. Zuawan hanya menganggup pelan, menunjukkan bahwa dia memahami kekuatan Yuri-Yuri dan yang lainnya. Kemudian dia melanjutkan, Pemimpin klan, jangan khawatir. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka tidak akan bisa membunuhku. Kata-kata Zuawan tidak diucapkan melalui transmisi suara. Sebaliknya, dia berbicara langsung kepada Lu Renjue. Oleh karena itu, Yuri-Yuri dan yang lainnya juga mendengarnya dengan jelas. Kemudian, Yuri-Yuri dan yang lainnya menjadi sangat marah. Mereka merasa bahwa harga diri mereka telah dihina sepenuhnya oleh kata-kata ini. Yuri-Yuri berkata dengan marah, dasar semut sombong. Kau baru setengah langkah transformasi bintang kuno, dan kau berani mengatakan bahwa kami tidak bisa membunuhmu. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Ekspresi wajah Lu Renjue berubah drastis, dan dia buru-buru menasihati, Zuawan, jangan gegabuh. Meskipun mereka bertiga telah terluka para olehku, mereka masih sangat kuat. Mereka bukanlah orang yang bisa kau hadapi. Dia juga merasa bahwa Zuawan sedang mencari kematian. Zuawan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya dan langsung melesat ke langit. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Agar Lu Renjue memahami kekuatannya, dia harus bertarung dengan pedang dan tombak sungguhan. Bajingan, kamu terlalu sombong. Yuri-Yuri sangat marah sehingga dia langsung menyerbu ke arah Zuawan. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat junior yang begitu sombong. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang. Bintang kelahiran Yuri-Yuri adalah bintang yang dikelilingi cincin api kemasan. Dia bergegas ke depan Zuawan dan tiba-tiba menekan tangan kanannya ke bawah. Bintang kelahirannya, yang terbakar dengan api kemasan, jatuh dari langit dan menghantam Zuawan. Tentu saja, Zuawan juga memanggil Gadvinnya sendiri pada saat pertama, pohon Dewa Ungu yang menembus langit. Ledakan. Pohon Dewa Ungu itu benar-benar misterius. Meskipun hanya setingkat Gadvin, pohon itu sangat kokoh. Pohon itu benar-benar menghalangi bintang kelahiran Yuri-Yuri. Apa? Yuri-Yuri terkejut dan menatap pohon Dewa Ungu di depannya dengan tak percaya. Dengan naluri keilahiannya, dia secara alami merasakan bahwa pohon Dewa Ungu di depannya hanyalah Gadvin milik Zuawan. Secara logika, bahkan Gadvin yang dilepaskan oleh ahli transformasi bintang kuno setengah langkah pun masih jauh dari mampu menahan bintang kelahiran ahli transformasi bintang kuno sejati. Yuri-Yuri awalnya mengira bahwa ketika bintang kelahirannya hancur, pohon Dewa Ungu pun akan hancur berantakan. Namun, pohon Dewa Ungu itu tidak hancur. Sebaliknya, pohon itu sangat kokoh. Tidak peduli bagaimana bintang kelahirannya hancur, meskipun sudah hampir runtuh, pohon itu masih bisa bertahan. Pada saat yang sama, buah-buah Ungu yang tak terhitung jumlahnya di cabang-cabang pohon Dewa Ungu yang tak terhitung jumlahnya juga hancur. Para iblis Dewa dengan tiga kepala dan enam lengan keluar dan menyerang Yuri-Yuri tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Yuri-Yuri sedikit mengernyit. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan sejumlah besar Gadvin dengan tiga kepala dan enam lengan. Para Gadvin ini terlalu lemah baginya. Dia bisa menghancurkan sekelompok besar dari mereka dengan satu tamparan. Akan tetapi, ada terlalu banyak dewa dan iblis, dan mereka mengepungnya berlapis-lapis. Hal ini membuatnya sangat kesal, dan juga menyebabkan banyak masalah baginya. Zuawan memanfaatkan kesempatan ini untuk berputar di belakang Yuri-Yuri. Pada suatu saat, sebuah pedang suci berwarna Ungu Emas muncul di tangannya. Langit dan bumi purba satu sinar surga. Zuawan mengangkat tangan kanannya dan pedang suci berwarna Ungu Emas menebas dengan aura pedang yang menyala-nyala. Aura pedang Ungu Emas yang mengerikan melesat keluar dengan momentum yang tak terhentikan dan dengan cepat menebas punggung Yuri-Yuri. Yuri-Yuri sudah bersiap. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Zuawan, reaksinya cukup cepat. Dia menarik tangan kanannya dan sebuah tombak hitam emas muncul di tangannya. DENTANG 4084 MELEDAK Setelah Yuri-Yuri akhirnya menangkis gerakan pedang yang mengerikan ini, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar tidak jauh dari sana. Kemudian, Yuri-Yuri tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekelilingnya terdistorsi, dan sebuah pola susunan aneh muncul dari kedalaman ruang tersebut. Terlalu banyak pola susunan, seperti sangkar, yang membungkus Yuri-Yuri di dalamnya. Yang lebih menakutkan bagi Yuri-Yuri adalah pola susunan ini sangat tidak stabil, dan energi yang terpancar darinya terus meningkat, seolah-olah akan meledak. Yuri-Yuri tahu bahwa ini adalah pola susunan yang dapat menghancurkan diri sendiri, dan dia harus segera meninggalkan tempat ini. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Saat Zuawan mengucapkan kata, meledak, pola susunan meledak satu demi satu, dan cahaya putih yang menyala-nyala muncul, menerangi seluruh ruang menjadi warna putih terang, seolah-olah matahari besar telah muncul di langit. Zuawan diam-diam memperhatikan ledakan di depannya, matanya tenang dan acuh-ta'acuh. Setelah maju ke transformasi bintang kuno setengah langkah, dia tahu bahwa kekuatannya tidak jauh berbeda dari Luren. Ditambah dengan kemampuan susunan setengah langkah tingkat abadi, kekuatannya jelas tidak kalah dengan ketiga leluhur. Terlebih lagi, Yuri-Yuri terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Oleh karena itu, begitu Zuawan datang, dia bisa membuat Yuri-Yuri terlihat sangat menyedihkan. Di tengah ledakan itu, terdengar teriakan yang agak memilukan. Itu adalah teriakan Yuri-Yuri. Xiao Ziwi dan Leng Yan Yu yang mendengar teriakan itu merasakan hawa dingin di hati mereka, dan menatap Zuawan dengan ngeri. Mereka semula mengira Zuawan hanya seekor semut yang dapat dengan mudah diatasi. Tapi sekarang semut ini tiba-tiba berubah menjadi gunung, dan Yuri-Yuri hampir mati terinjak oleh orang ini. Wah! Sosok malang jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Semua orang menoleh dan terkesiap. Mereka tahu bahwa sosok menyedihkan ini adalah Yuri-Yuri. Saat itu, Yuri-Yuri dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan mengeluarkan bau daging hangus yang kuat. Wajahnya tidak dapat dikenali lagi, dan dia penuh luka. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang normal. Walaupun Yuri-Yuri terluka parah lagi, vitalitasnya sangat kuat. Dia berusaha keras untuk menopang dirinya sendiri dan meraung, bajingan kecil, aku ingin kau mati, aku ingin kau... Ah! Yuri-Yuri baru saja meraung beberapa kali ketika raungannya berubah menjadi jeritan. Ini karena Zuawan telah tiba di sisinya terlebih dahulu. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan tanpa basa-basi menginjak wajah Yuri-Yuri, dengan paksa menghentakkan wajahnya kembali ke tanah. Kemudian, Zuawan tidak menahan diri. Dia mengeluarkan cakram Arrai yang telah disiapkannya dan mengaktifkannya, memenjarakan Yuri-Yuri sepenuhnya. Cakram susunan yang dimiliki Zuawan pada dasarnya berada pada level setengah langkah abadi. Susunan penjara dalam cakram susunan ini secara alami lebih dari cukup untuk menjebak Yuri-Yuri yang terluka parah. Adapun Lurenjue dan Sanlingyun, mereka begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Zuawan terlalu ganas. Hanya dengan beberapa gerakan, dia berhasil menghabisi kepala keluarga Jinsui, Yuri-Yuri. Ini terlalu mengejutkan. Para ahli dari tiga klan yang awalnya terlibat dalam pertempuran tentu saja memperhatikan pemandangan ini, terutama ketika mereka melihat Yuri-Yuri diinjak-injak ke tanah oleh Zuawan. Gerakan mereka menjadi lamban karena ini. Para ahli Husli memanfaatkan kelemahan kecil ini dan langsung membunuh beberapa ahli transformasi bintang kuno. Para ahli elit dari tiga klan juga terganggu karena hal ini. Adapun anggota klan Husli, moral mereka meningkat pesat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Kemenangan Zuawan bagaikan hujan yang turun tepat waktu bagi mereka, yang menyalakan kembali harapan mereka. Hanya kalian berdua yang tersisa. Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Xiao Zihui dan Leng Yan Yu, yang sudah tercengang, saat dia berbicara perlahan. Nak, jangan terlalu sombong. Aku akui kau memang punya kekuatan, tapi kau tetap bukan tandingan Yuri-Yuri. Dia kalah darimu karena dia sudah terluka parah dan meremehkanmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Kata Xiao Zihui dingin. Situasinya sudah jelas sekarang. Saat ini, situasinya sangat jelas. Lu Yuan Ba tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Jika kau berpindah pihak dan membantu kami menghancurkan klan Heksu, kami akan memberimu banyak keuntungan dan bahkan akan menempatkanmu pada posisi penting. Leng Yan Yu berkata dengan tenang kepada Zuowen. Kemunculan Zuowen telah mengacaukan rencana mereka. Jika mereka dapat menghasut Zuowen untuk berpindah pihak, tentu saja itu akan menjadi cara terbaik bagi mereka. Lu Renjue langsung menjadi gugup. Ketiga klan itu jelas berada dalam situasi yang jauh lebih baik sekarang, dan Zuowen bukanlah anggota klan Husli yang sebenarnya. Zuowen memang tidak punya alasan untuk mempertaruhkan nyawanya demi Husli. Saya hanya ingin bertarung. Buat apa buang-buang waktu bicara? Zuowen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melesat ke langit seperti sambaran petir, menyerbu ke arah Xiao Zihui dan Leng Yan Yu. Hari ini, dia tidak berjuang untuk Hei Su, juga tidak berjuang untuk kemuliaan. Dia hanya berjuang untuk hati nurani dan integritasnya. Dalam pertempuran ini, dia hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang bersih, hati nurani yang bersih, dan hati nurani yang bersih dari daonya sendiri. Wajah Xiao Zihui dan Leng Yan Yu menjadi gelap sepenuhnya. Mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, jadi mereka berhenti membujuknya. Sebaliknya, mereka berdua mengeluarkan bintang tunggal natal mereka dan bergabung untuk menyerang. Mereka tidak percaya bahwa mereka berdua tidak akan mampu mengalahkan junior seperti Zuowen. Bang, bang, bang. Ketiganya saling beradu dan pertarungannya sungguh dahsyat. Xiao Zihui dan Leng Yan Yu cukup berhati-hati dan melakukan yang terbaik. Namun, setelah pertempuran sesungguhnya dengan Zuowen, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Zuowen. Pada saat kontak, mereka berdua menyadari bahwa kekuatan tempur Zuowen hampir tidak setara dengan mereka, atau bahkan sedikit lebih rendah. Namun, yang benar-benar membuat mereka sakit kepala adalah keterampilan formasi misterius Zuowen. Secara khusus, Zuowen selalu secara diam-diam mengatur pola formasi setelah serangan frontal, sehingga mustahil bagi mereka untuk bertahan. Mereka akhirnya mengerti bahwa level Dao Arai milik Zuowen berada di luar ekspektasi mereka. Dia sebenarnya adalah master ilahi Dao Arai level abadi setengah langkah. Dengan bantuan pola formasi, Zuowen bagaikan seekor harimau yang telah menumbuhkan sayap. Meskipun ia bertarung satu lawan dua, ia masih mampu menekan Xiao Zihui dan Leng Yan Yu. Apakah ini aturan transformasi bintang kuno? Selama pertempuran, mata Zuowen menjadi semakin terang. Dia telah bertarung dengan para ahli transformasi bintang kuno berkali-kali, tetapi kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal transformasi bintang kuno. Kebanyakan dari mereka ditangani dengan bersih dan rapi, jadi dia tidak punya waktu untuk memahami dengan saksama aturan khusus para ahli transformasi bintang kuno. Sekarang, Xiao Zihui dan Leng Yan Yu sama-sama berada di puncak transformasi bintang kuno, dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Hal ini memberi Zuowen pemahaman yang lebih dalam tentang sifat transformasi bintang kuno. Dia sudah berada di alam transformasi bintang kuno setengah langkah dan telah mengumpulkan cukup banyak transformasi bintang kuno. Dia hanya butuh satu kesempatan untuk memahaminya. Begitu dia bisa menemukan kesempatan ini, dia akan bisa dengan lancar melewati setengah langkah terakhir transformasi bintang kuno dan berhasil memadatkan bintang tunggal kehidupannya sendiri. Dan sekarang, inilah kesempatannya, kesempatan langka dan sempurna untuk memahami aturan transformasi bintang kuno. Transformasi bintang kuno tidak hanya mengubah bintang tunggal kehidupan seseorang, tetapi juga kekuatan ilahi seseorang. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, gerakannya melambat. Pedang ilahi emas ungu di tangan kanannya dengan lembut menebas, menghadap bintang tunggal kehidupan Xiao Zihui. Kau sedang mencari kematian. Xiao Zihui tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat Zuowen akan menghadapi Lone Star Life-nya secara langsung. Orang harus tahu bahwa Zuowen selalu menghindari bintang tunggal kehidupannya dan menggunakan pohon ilahi ungunya untuk melawan mereka. Namun sekarang, orang ini akan menghadapinya secara langsung. Bukankah dia sedang mencari kematian? Wah! Zuowen menebas dengan pedangnya. Itu sangat sederhana, tetapi ada cahaya bintang yang aneh di pedang itu. Kemudian, Life Lone Star yang seharusnya menghancurkan Zuowen terlempar oleh tebasan itu. Bekas pedang yang dalam muncul di permukaannya. 4085 Ini adalah Kekuatan Dewa Bintang. Anak ini memahami transformasi bintang kuno dan berevolusi selangkah demi selangkah. Mata Leng Yan Yu berkilat dingin. Dia bisa melihat misteri pedang Zuowen sekilas. Kekuatan Dewa Bintang. Tapi bukankah kekuatan Dewa Bintang ini terlalu kuat? Xiao Zihui tidak percaya. Dia telah berada di transformasi bintang kuno selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu tentang kekuatan Dewa Bintang. Itu adalah kekuatan ilahi khusus dari para kultifator transformasi bintang kuno. Hanya saja dia belum pernah melihat kekuatan Dewa Bintang yang berubah menjadi sesuatu yang tidak normal seperti Zuowen. Dia telah memukul mundur bintang kelahirannya dengan satu serangan pedang dan bahkan meninggalkan bekas pedang yang begitu dalam di atasnya. Kekuatan tempur anak ini tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pemimpin klan Xiao, apa yang kamu tunggu? Kita harus menyingkirkan anak ini sebelum dia berevolusi. Kalau tidak, ketika dia berhasil berevolusi, apakah kita masih bisa menandinginya? Mata Leng Yan Yu penuh dengan niat membunuh. Saat berbicara dengan Xiao Zihui, dia mengeluarkan dua pil merah. Dia melemparkan satu pil kepada Xiao Zihui dan menelan pil lainnya. Pil Dewa Supernova. Xiao Zihui menata pil di tangannya yang diberikan Leng Yan Yu dan berkata dengan heran. Pil Supernova Divine merupakan pil puncak divine yang berada di puncak sembilan tingkat surga. Satu-satunya kegunaan pil suci ini adalah untuk melepaskan semua potensi bintang kelahiran dalam tubuh kultifator transformasi bintang kuno untuk waktu yang singkat, lalu mengeluarkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat daripada milik kultifator itu sendiri. Tentu saja, efek samping pil Dewa ini juga sangat besar. Dikatakan bahwa pil ini sangat berbahaya bagi bintang kelahiran dan bahkan dapat menghancurkannya secara langsung. Ini akan menyebabkan tingkat kultifasi turun, dan akan sulit untuk memadatkan bintang kelahiran lagi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pil Dewa yang sangat kuat. Kecuali jika itu adalah saat hidup dan mati, seseorang tidak akan meminum pil Dewa seperti itu. Sekarang, kau dan aku berada di saat hidup dan mati. Jika kita tidak membunuh anak ini, kitalah yang akan mati. Melihat bahwa ketiga klan kita akan menang, apakah kau bersedia mati pada saat ini? Desak Leng Yan Yu Xiao Zihui menarik nafas dalam-dalam dan tidak ragu lama sebelum menelan pil Supernova Divine di telapak tangannya. Saat mereka menelan pil Ilah Starbus, bintang kehidupan yang berputar di sekitar mereka berdua melonjak dengan cahaya berdarah. Kalau diperhatikan dengan seksama, bintang kelahiran mereka berkobar dengan kobaran api darah yang tak tertandingi, dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Yang lebih mengerikan lagi adalah ukuran bintang tunggal kelahiran mereka juga telah meningkat sekitar 10 kali lipat, jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Serang, kita harus membunuh anak ini kali ini. Mata Leng Yan Yu dipenuhi dengan niat membunuh saat ia terbang ke langit. Ia memegang senjata suci di tangannya dan meledakannya ke arah Zhuowen dengan kekuatan 10.000 kg. Dan bintang kelahiran raksasa yang mengelilinginya bagaikan gunung agung yang tak tertandingi yang menghantam kepala Zhuowen, seakan ingin menghancurkannya menjadi pasta daging. Xiao Zihui tidak mau kalah. Dia menyerang dari arah lain dan juga melancarkan serangan penuh ke arah Zhuowen. Tidak tahu malu, kau benar-benar meminum pil Supernova Divine. Lu Renjue berjuang untuk berdiri dengan bantuan San Ling Yun. Ketika dia melihat keadaan Xiao Zihui dan Leng Yan Yu di langit, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi dan mengumpat dengan ekspresi jelek di wajahnya. San Ling Yun menatap Zhuowen dengan cemas. Dia tidak tahu apakah Zhuowen mampu menghadapi Xiao Zihui dan Leng Yan Yu, yang kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat ini, mata Zhuowen menjadi semakin tercerahkan. Seolah-olah dia telah linglung, dan matanya tidak fokus sama sekali. Namun, kekuatan Dewa Bintang di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Selain itu, dia masih menyerap kekuatan bintang-bintang dari bintang abadi dan menggabungkannya dengan kekuatan ilahinya sendiri. Kekuatan Dewa Bintangnya jauh lebih kuat daripada kekuatan Dewa Bintang milik seorang kultifator alam transformasi bintang kuno biasa. Kekuatannya lebih tajam dan lebih mendominasi. Ketika Leng Yan Yu menghancurkan bintang tunggal kelahirannya, Zhuowen masih menebasnya dengan pedangnya. Bila pedang ilahi emas ungu memancarkan cahaya bintang yang lebih terang. BAM! Ketika pedang ilahi emas ungu bertabrakan dengan bintang tunggal kelahiran, waktu seolah berhenti. Ruang waktu di sekitarnya tampak berhenti. Setelah itu, ruang waktu di sekitarnya mulai meledak, dan sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul. Zhuowen mengerang dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Di sisi lain, Leng Yan Yu tidak bergerak dari posisi semula. Namun, bintang tunggal kelahirannya terdorong mundur beberapa meter. Ketika Zhuowen mundur, serangan Xiao Si Hui juga tiba. Zhuowen mendengus dan mengeluarkan pohon gadvin ungunya untuk menghalangi di depannya. Pedang ilahi emas ungu di tangannya juga menebas Xiao Si Hui dengan cepat. LEDAKAN! Bintang tunggal kelahiran Xiao Si Hui membuat pohon iblis dewa ungu itu melayang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pohon iblis dewa ungu itu. Jelaslah bahwa pohon itu tidak dapat menahan serangan lagi. Di sisi lain, Xiao Si Hui mencibir dan menebas dengan pedangnya juga. Kekuatan dewa bintangnya mengalir keluar. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya pun padam. Setelah itu, keduanya terbang keluar. Orang ini harus mati. Ketika Leng Yan Yu melihat bahwa Xiao Si Hui, yang telah meminum pil dewa Starbus, hanya bisa memperoleh sedikit keuntungan, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia menyerang Zhuowen lagi. Leng Yan Yu dan Xiao Si Hui bekerja sama dengan sangat baik. Serangan mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka bekerja sama dan menyerang Zhuowen terus-menerus. Zhuowen terpaksa mundur karena serangan gabungan dari keduanya yang auranya telah meroket. Luka-luka di tubuhnya juga semakin parah. Leng Yan Yu dan Xiao Si Hui merasa lega saat melihat Zhuowen ditekan oleh mereka. Mereka tahu bahwa tidak lama lagi Zhuowen akan mati karena serangan gabungan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa aura Zhuowen meningkat dengan cepat. Semakin dia bertarung dengan mereka berdua, semakin mengerikan auranya. Zhuowen tahu bahwa dia akan berhasil mati. Leng Yan Yu dan Xiao Si Hui memanfaatkan salah satu kelemahan Zhuowen. Mereka menyerang Zhuowen dengan bintang tunggal natal mereka. Meskipun Zhuowen berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, dia tetap memuntahkan setegup darah. Dia jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Zhuowen! San Ling Yun dan Lu Ren Jue berteriak kaget. Dia belum mati, tapi dia terluka parah. Ayo serang bersama dan bunuh dia sepenuhnya. Tatapan mata Leng Yan Yu menunjukkan ekspresi yang kejam. Dia membawa bintang tunggal natalnya dan menukik ke bawah. Auranya seperti pelangi, seperti meteor yang jatuh. Xiao Si Hui tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan besar ini untuk menghajarnya. Dia mengikutinya dari belakang dan dipenuhi dengan niat membunuh. Saat mereka hendak mencapai lubang dalam tempat Zhuowen terjatuh, dua garis cahaya pedang melesat ke langit. Kedua garis cahaya pedang ini menebas ke arah Xiao Si Hui dan Leng Yan Yu. Leng Yan Yu dan Xiao Si Hui tidak peduli. Mereka dengan santai meletakkan bintang tunggal natal mereka di depan mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah ketika dua garis cahaya pedang itu melesat menuju bintang tunggal natal mereka, tiba-tiba muncullah dua bintang raksasa. Kedua bintang ini sebenarnya dua kali lebih besar dari bintang tunggal natal milik Leng Yan Yu dan Xiao Si Hui. Perlu diketahui bahwa bintang tunggal natal Leng Yan Yu dan Xiao Si Hui telah tumbuh beberapa kali lebih besar dengan bantuan pil ilahi supernova. Sekarang, bintang-bintang yang tiba-tiba muncul karena cahaya pedang itu bahkan lebih besar dari bintang tunggal natal mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya. 4086 Keduanya menatap lubang dalam tempat Zhuowen terjatuh. Mereka tidak percaya bahwa dua lampu pedang tadi telah ditebas oleh Zhuowen. Kalian berdua bertengkar hebat, bukan? Sekarang, giliranku. Suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian, Xiao Si Hui dan Leng Yan Yu menemukan bahwa ada sosok yang perlahan berjalan keluar dari lubang yang dalam. Sosok ini dalam kondisi menyedihkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pakaiannya compang kemping dan tubuhnya penuh luka dan memar. Namun aura di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Saat dia berjalan, auranya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Zhuowen. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Si Hui dan Leng Yan Yu yang terkejut dan ragu dengan senyum dingin di wajahnya. Dia akhirnya mengambil setengah langkah terakhir dan berhasil maju ke transformasi bintang kuno. Semua kekuatan ilahi dalam tubuhnya telah berhasil diubah menjadi kekuatan dewa bintang yang kuat. Kamu, maju ke transformasi bintang kuno. Leng Yan Yu bertanya dengan ekspresi jelek. Bagaimana menurutmu? Zhuowen tersenyum, lalu tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Seketika, seluruh tanah bergetar hebat. Kemudian, sebuah kejadian ajaib terjadi. Bumi retak, dan banyak meteor raksasa melesat keluar dari kedalaman bumi. Ketika meteorit itu melesat keluar dari tanah, Zhuowen melambaikan tangan kanannya, dan sinar kekuatan dewa bintang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyatu dengan setiap meteorit biasa. Kemudian, meteorit itu terlahir kembali dan berubah menjadi bintang-bintang yang bersinar terang. Aku baru saja maju ke transformasi bintang kuno. Aku akan menggunakan kalian berdua sebagai latihan. Zhuowen melirik kekosongan dan kemudian melangkah maju. Bintang-bintang membentuk koridor bintang yang panjang di langit dan membentang di depan Xiao Zihui dan Leng Yan Yu. Ini, apakah semuanya bintang tunggal kelahiran? Bagaimana dia bisa punya begitu banyak? Xiao Zihui dan Leng Yan Yu tidak percaya. Namun, setelah merasakan aura bintang-bintang ini, mereka berada di ambang kehancuran. Satu orang memiliki begitu banyak bintang tunggal kelahiran, sementara mereka hanya memiliki satu bintang tunggal kelahiran. Bagaimana mereka bisa bertarung? Zhuowen bergegas menghampiri. Kemanapun ia lewat, bintang-bintang tunggal kelahiran itu bagaikan penjaga yang paling setia, berputar mengelilinginya dalam lintasan elips. Ketika ia tiba di depan Xiao Zihui dan Leng Yan Yu, bintang-bintang kelahiran yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar Zhuowen. Dengan dia sebagai pusatnya, mereka membentuk domain bintang yang unik. Xiao Zihui dan Leng Yan Yu tanpa sadar terjebak di domain bintang yang mengerikan ini. Sudah berakhir. Xiao Zihui dan Leng Yan Yu sangat takut hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka akhirnya merasakan jarak yang sangat jauh antara mereka dan Zhuowen. Namun, serangan Zhuowen sudah tiba. Dia hanya menekan dengan lembut dengan tangan kanannya, dan bintang-bintang tunggal yang terikat kehidupan meledak ke arah mereka berdua dari segala arah. Bang 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 Keduanya meraung saat mereka berusaha sekuat tenaga mengendalikan bintang-bintang kelahiran mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, menghalangi bintang-bintang kelahiran yang menakutkan di sekitar mereka. Percikan. Namun, mereka berdua tidak bertahan lama. Mereka memuntahkan darah, dan bintang-bintang kelahiran mereka tidak dapat menahannya dan malah hancur berkeping-keping. Kita kalah. Xiao Ziui dan Leng Yan Yu melihat bintang-bintang kelahiran mereka hancur dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke arah mereka dari segala arah. Mereka tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan, dan mereka berhenti berjuang. Zhuowen mengepalkan tangan kanannya di udara, dan bintang-bintang yang mengamuk berhenti. Dia menginjak bintang-bintang dan tiba di depan Xiao Ziui dan Leng Yan Yu yang terluka parah. Dia mengeluarkan dua cakram susunan pengurungan, mengurung mereka berdua sepenuhnya, dan menyimpannya di dimensi sakunya. Kita, kita menang. Lu Renjue dan San Ling Yun tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, ketika mereka sadar kembali, mereka sangat gembira. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa Zhuowen sedang mengerutkan kening. Zhuowen menatap lagi ke kedalaman kehampaan, dan keadaannya masih setenang air. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bencana transformasi bintang kuno belum terjadi? Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah menunggu malapetaka ini. Transformasi bintang kuno bukanlah masalah kecil. Dia tahu bahwa malapetaka ini akan sangat mengerikan. Namun, malapetaka yang dibayangkannya tidak terjadi. Sebaliknya, keadaannya luar biasa tenang. Zhuowen mendarat di tanah. Meskipun dia sangat bingung karena malapetaka transformasi bintang kuno belum terjadi, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bingung. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sejumlah bintang tunggal kelahiran melesat menuju pertempuran antara tiga klan besar dan elit Husli. Ah, ah. Dalam sekejap, terdengar teriakan tak berujung dalam pertempuran itu. Bintang-bintang ini tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri, dan mereka semua menyerang elit transformasi bintang kuno dari tiga klan besar. Namun, mereka yang berada di tahap awal dan tengah alam transformasi bintang kuno tidak dapat menahan satu serangan pun dari bintang-bintang. Mereka semua terluka para akibat hancurnya bintang-bintang tunggal kelahiran mereka. Para elit Husli memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan para elit transformasi bintang kuno yang telah menghancurkan bintang-bintang tunggal kelahiran mereka. Dalam sekejap, tiga klan besar menderita kerugian besar. Dalam sekejap mata, 70 persen elit transformasi bintang kuno terbunuh. Mereka yang tersisa sebagian besar berada di tahap akhir hingga pertengahan alam transformasi bintang kuno. Namun, mereka juga kelelahan. Hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Zua Wen mendarat di samping Lurenjue dan San Lingyun. Lurenjue buru-buru meraih lengan Zua Wen dan berkata dengan emosional, Zua Wen, terima kasih. Kau menyelamatkan Husli kami. Kau adalah dermawan kami. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Krisis Husli belum berakhir. Pertarungan sesungguhnya bukan dengan kita. Pemimpin klan, jangan bergerak dulu. Biarkan aku mengobati lukamu dulu. Namun, Lurenjue menolak. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kekuatan hidupku telah terputus. Bahkan obat ilahi umur panjang tanpa batas tidak dapat menyelamatkanku. Jangan buang-buang waktu anda. Zua Wen terdiam. Lurenjue benar. Kekuatan hidupnya telah terputus. Dia sudah mati. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Zua Wen, Raja Hantu, dan tiga penjaga terlalu menakutkan. Patriark tidak akan bisa bertahan lama. Lingyun, aku hanya bisa mengandalkanmu. Aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Lurenjue menatap Zua Wen sambil tersenyum. Zua Wen menganggup berat dan berkata, Patriark, anda dapat yakin tentang masalah ini. Juga, aku sudah memikirkan jalan keluar untukmu. Simpan baik-baik surat ini. Setelah kau berhasil melarikan diri dari alam husli, kau bisa membukanya. Jika kau tidak dapat melarikan diri, aku harap kau dapat menghancurkan surat ini dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan tiga klan besar. Lurenjue berkata dengan serius. Zua Wen menerima surat dari Lurenjue. Dia menyimpannya dengan hati-hati dan berjanji kepada Lurenjue. Haha, bagus sekali, Zua Wen. Sungguh beruntung husli bisa bertemu denganmu. Terima kasih. Saya tidak menyesal mati. Lurenjue tertawa dan meninggal. Sun Lingyun memeluk tubuh Lurenjue erat-erat. Ia berusaha menahan air matanya, tetapi air matanya semakin deras. Pertarungan antara tiga klan besar dan husli akhirnya berakhir. Para ahli transformasi bintang kuno dari tiga klan besar telah tewas atau terluka. Mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi husli. Pemimpin klan. Pemimpin klan. Ketika tiga penjaga dan sembilan raja membawa anggota klan husli yang tersisa ke sisi Zua Wen, mereka mendapati bahwa Lurenjue telah meninggal. Mereka semua berlutut di tanah dan menangis. 4087. Ledakan. 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 Tiba-tiba, kota hukusu berguncang hebat. Kemudian, ruang tempat kota itu berada mulai runtuh. Di kedalaman kehampaan yang kacau, pertempuran antara Lu Yuanba, Raja Hantu, dan ketiga penjaga telah mencapai klimaksnya. Gempa susulan pertempuran mereka terus melanda kota hukusu. Akhirnya, ruang di mana kota hukusu berada mencapai batasnya dan mulai runtuh. Meskipun kota hukusu memiliki pertahanan yang kuat dan dikelilingi oleh banyak susunan pembatas, kota itu tidak dapat menahan kekuatan keruntuhan ruang angkasa. Kota itu tidak akan bertahan lama sebelum hancur bersama dengan keruntuhan ruang angkasa. Kita harus segera meninggalkan kota hukusu. Zuawan menatap ketiga penjaga dan Raja Dewa Petir. Sejak Lu Renjue meninggal, mereka berempat untuk sementara menjadi pemimpin Husli. Namun, yang mengejutkan Zuawan, ketiga penjaga, Raja Gatundar, dan sembilan Raja Husli semuanya berlutut di hadapannya. Tuan Zuo, Patriark Lu telah meninggal dunia. Anda sangat kuat sehingga membantu kami mengalahkan prajurit elit dari tiga klan kuno. Mulai sekarang, Anda adalah Patriark Husli. Penjaga Wan Yan, pemimpin tiga penjaga, mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus kepada Zuawan. Jadilah Patriark Husli. Semua orang juga menatap Zuowen dengan penuh perhatian. Mereka semua telah melihat kekuatan Zuowen. Terlebih lagi, Zuowen telah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu mereka semua bersedia menerima Zuowen sebagai Patriark Husli yang baru. Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, saya bukan anggota Husli. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Patriark Anda. Namun, saya punya seseorang yang bisa saya rekomendasikan kepada Anda. Siapa? Tanya penjaga Wan Yan. Zuowen memegang tangan San Lingyun dan berkata, Guruku, San Lingyun. Dia adalah guru spiritual ucapan terkuat saat itu. Dia juga guruku. Jabatan Patriark adalah miliknya. Ini. Husli dan yang lainnya tampak ragu-ragu. Mereka tentu tahu tentang identitas San Lingyun. Terlebih lagi, banyak anggota suku Heksu yang meremehkan kelahiran San Lingyun. Sekarang setelah San Lingyun menjadi pemimpin klan mereka, mereka secara tidak sadar merasa ada sesuatu yang salah. Ketiga pelindung agung saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak terlalu memikirkan San Lingyun, mereka menyadari makna dibalik kata-kata Zuowen. San Lingyun adalah guru Zuowen. Selama dia bisa mendapatkan San Lingyun di pihaknya, secara tidak langsung dia juga akan mendapatkan Zuowen di pihaknya. Kami bersedia menunjuk San Lingyun sebagai pemimpin baru Husli. Tiga pelindung dan sembilan raja adalah yang pertama menyatakan pendirian mereka. Mereka mengerti apa yang dimaksud Zuowen. Jika mereka ingin melibatkannya, mereka harus mendukung San Lingyun. Murid, aku, bagaimana aku memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan, San Lingyun kebingungan. Zuowen mengusap kepala San Lingyun dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saat Patriarklu melihat Anda dapat mewarisi jabatannya, saya pikir dia akan merasa senang di dunia bawah. Jangan bilang kau tidak ingin mewarisi warisannya. Tubuh mungil San Lingyun bergetar saat mendengar ini. Kemudian, matanya dipenuhi dengan tekat. Dia menganggup dengan berat dan berkata, Murid, kamu benar. Aku adalah putri ayahku. Aku harus mewarisi warisannya dan memimpin Husli kita untuk bertahan hidup. Orang-orang Husli lainnya tidak berani menolak ketika mereka melihat bahwa tiga pelindung agung dan sembilan raja mendukung San Lingyun. Mereka semua memanggil San Lingyun sebagai pemimpin klan. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kota Huksu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zuawan menyadari bahwa kota Huksu mulai runtuh. Kota itu mungkin akan segera runtuh sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menarik San Lingyun dan memimpin sekelompok orang menuju portal teleportasi Husli. Meskipun tiga penjaga agung telah meninggalkan kuil dewa tertinggi, Zuawan tidak akan pernah kembali ke koridor ruang waktu di kuil dewa tertinggi. Lagipula, tidak ada yang tahu apakah mereka telah menyiapkan jurus-jurus pembunuhan di kuil dewa tertinggi. Jika dia masuk lagi, dia akan mencari kematian. Sebagian besar portal teleportasi di kota Huksu telah hancur karena pertempuran. Tidak banyak yang tersisa. Zuawan, San Lingyun, tiga pelindung agung, dan sembilan raja adalah petinggi Husli. Mereka secara sadar tinggal di belakang dan mengatur agar orang-orang Husli menggunakan portal teleportasi untuk meninggalkan kota Huksu terlebih dahulu. Tuan, Ketua Klan memberiku Slip Giok ini. Slip ini mencatat tiga jalan pintas untuk meninggalkan wilayah Huksu. Asal kita bisa menggunakan tiga jalan pintas ini untuk meninggalkan wilayah Huksu, kita pasti bisa lolos dari kejaran tiga klan besar. Zuawan memberikan San Lingyun salinan Slip Giok yang diberikan Lurenjue kepadanya dan memerintahkannya dengan suara rendah. Zuawan yakin bahwa dengan jalan pintas dalam Slip Giok dan teknik bahasa roh San Lingyun yang kuat, mereka akan mampu menghindari mata dan telinga tiga klan besar. Meskipun pemimpin klan dan ahli elit dari tiga klan besar pada dasarnya telah meninggal di kota Huksu. Zuawan tahu bahwa karena tiga klan besar telah bertekad untuk membunuh Husli, mereka pasti punya rencana cadangan. Oleh karena itu, setelah mereka melarikan diri dari kota Huksu, mereka tidak boleh lengah. San Lingyun mengambil batu Giok itu dan menatap Zuawan dengan rasa terima kasih. Dia sangat emosional. Ia tidak menyangka bahwa satu-satunya murid yang pernah ia miliki dalam hidupnya akan menjadi begitu menakjubkan. Ia dipenuhi dengan rasa bangga. Saat Zuawan dan yang lainnya mengatur agar pemimpin klan Husli pergi dengan tertib, pertempuran antara lima tokoh kuat di kedalaman Chaos Void juga berakhir. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Sosok dalam keadaan menyedihkan terbang keluar. Setelah menghancurkan ratusan meteorit besar, ia mendarat di sebuah pecahan planet mati. Percikan. Lu Yuanba baru saja mendarat di pecahan planet itu ketika dia memuntahkan setegup darah. Ada luka besar di dadanya yang telah tertusuk. Dunia Kian Kun yang besar yang mengambang di belakangnya redup dan tak bercahaya. Retakan-retakan tebal muncul di permukaannya. Dunia itu sudah penuh dengan lubang. Dewa yang menjaga dunia Kian Kun berada dalam kondisi yang lebih buruk. Lengan kanan dan kaki kirinya terkoyak. Dia dipenuhi luka, dan auranya sangat lemah. Hehehe, Lu Yuanba, kekuatanmu tidak buruk. Kau benar-benar bisa melawan kami berempat sejauh ini. Sayang sekali Anda tidak berhasil memadatkan bentuk kosmik. Kalau bukan karena kekuatanku belum pulih ke puncaknya, kau tidak akan bisa memaksaku dengan kekuatanmu. Saya benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Embusan kabut hitam menyerang. Sosok besar Raja Hantu muncul tidak jauh dari pecahan planet itu. Kondisi Raja Hantu tidak jauh lebih baik. Baik itu dunia Kian Kun atau dewa di dalam dunia, mereka semua penuh luka dan redup. Sebelum penjaga alam tiga klan besar tiba, Raja Hantu telah dirugikan dalam pertempuran dengan Lu Yuanba. Raja Hantu awalnya mengira bahwa Lu Yuanba hanyalah seorang kultifator biasa dari kesengsaraan besar langit dan bumi. Dia tidak menyangka bahwa orang ini telah melangkah setengah langkah ke alam bentuk kosmik. 4088 Tetapi yang tidak diduga Lu Yuanba adalah bahwa Si Kou Hongfei, Zhu Yangci dan Ling Xinghai akan melanggar aturan domain, menyusup ke husli mereka, dan melancarkan serangan diam-diam padanya. Lu Yuanba tidak menyangka serangan mendadak itu akan berhasil dan terluka parah. Kemudian, Si Kou Hongfei, Zhu Yangci dan Ling Xinghai tanpa malu-malu bergabung dengan Raja Hantu dan melancarkan serangan yang merusak padanya. Lu Yuanba mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi sayangnya, momentumnya hilang. Ia dipukul mundur oleh keempat orang itu, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Sekarang, Lu Yuanba sudah menjadi anak panah yang hampir habis. Tidak hanya dunia Kiankun yang hampir hancur, bahkan para dewa yang menjaga dunia Kiankun juga sangat lemah sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Raja Hantu dan yang lainnya jelas tahu bahwa Lu Yuanba adalah lampu yang kehabisan minyak, jadi mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Lu Yuanba, rencanamu sangat licik. Dulu, selama konferensi domain, kamu tidak pernah menunjukkan kekuatanmu. Namun, kami tidak menyangka kultifasimu telah mencapai tingkat seperti itu. Kami bertiga juga tertipu olehmu. Si Kou Hongfei melayang tidak jauh dari sana. Dia menatap Lu Yuanba dengan dingin. Si Kou Hongfei, Ling Singhai, Zhu Yangci, kamu benar-benar tercelah. Kau benar-benar bersekutu dengan Raja Hantu, Iblis Jahat. Jika masalah ini diketahui oleh domain lain, kalian bertiga akan dikutuk oleh semua orang. Kata Lu Yuanba dengan dingin. Ling Singhai mencibir, Lu Yuanba, kamu benar-benar naif. Tidakkah kamu tahu bahwa pemenangnya adalah Raja dan yang kalah adalah pihak yang salah? Selama Husli anda hancur, lalu kenapa kalau domain lain tahu? Tiga klan besar kita hanya perlu membuat sebuah random. Akal sehat saja sudah cukup. Tidak seorang pun akan mengambil inisiatif untuk menjadi musuh dengan tiga klan besar kita demi klan yang telah dihancurkan. Terlebih lagi, tiga klan besar kita tidak bergabung dengan Raja Hantu. Husli mulah yang melepaskan Raja Hantu dalam upaya untuk menggulingkan tiga klan besar kita. Tiga klan besar kita hanya membalas secara pasif. Apakah menurutmu kita harus disalahkan? Lu Yuanba sangat marah. Ling Singhai ini benar-benar tidak tahu malu dan memutar balikkan kebenaran. Namun, Lu Yuanba juga tahu bahwa Ling Singhai benar. Di dunia ini, keadilan selalu berpihak pada pemenang. Husli telah kalah, dan ketiga klan dapat dengan mudah mencoreng namanya dan menempatkan diri mereka pada posisi tinggi, karena ini adalah hak istimewa pemenang. Huff! Manusia benar-benar berbahaya dan licik. Tatapan mata Raja Hantu penuh dengan rasa jijik saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhu Yangci berkata dengan sungguh-sungguh, Lu Yuanba, saat ini, hanya ada satu jalan di depan Anda, yaitu tunduk kepada kami dan menjadi pelayan abadi tiga klan besar kami. Dengan cara ini, Anda masih bisa hidup. Si Kou Hongfei dan Ling Singhai juga melihat ke arah Lu Yuanba. Mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas-jelas setuju dengan usulan Zhu Yangci. Lu Yuanba tertawa keras, suaranya sekeras dan sejelas guntur. Lucukah? Si Kou Hongfei bertanya dengan dingin. Lucu, kan? Lu Yuanba tertawa terbahak-bahak sambil menatap si Kou Hongfei seolah-olah sedang melihat lelucon. Ia melanjutkan, kau menyerbu wilayahku, menghancurkan klanku, dan bergabung untuk membunuhku. Kau sudah membuang semua kepura-pura keramahan, dan sekarang kau memintaku untuk tunduk padamu. Saya benar-benar minta maaf, tapi saya tidak setidak tahu malu seperti Anda, dan saya tidak bisa mempelajarinya. Ekspresisi Kou Hongfei, Ling Singhai, dan Zhu Yangci langsung menjadi jelek. Lu Yuanba ini benar-benar tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi sama sekali. Satu inci tanah, satu inci darah. Aku rela membakar tetes darahku yang terakhir untuk melindungi Husli Rilem sampai aku mati. Lu Yuanba perlahan berdiri. Tiba-tiba, kaki kanannya menghentak, dan planet di bawah kakinya hancur menjadi debu. Dia kemudian menyerang Si Kou Hongfei, Ling Singhai, dan Zhu Yangci. Pada saat yang sama, dunia kian kun milik Lu Yuanba mulai menyusut dengan cepat. Dewa yang duduk di dunia kian kun tampaknya telah merasakan sesuatu dan mendesah sedih. Saat dunia kian kun menyusut, aura Lu Yuanba terbakar seperti api yang berkobar, dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak bagus, orang ini gila, dia ingin meledakan dunia kian kun. Ayo lari. Si Kou Hongfei adalah orang pertama yang bereaksi, mundur tanpa ragu-ragu. Ling Singhai dan Zhu Yangci secara alami menyadari hal ini dan mundur juga. Akan tetapi, mereka tidak melihat bahwa sudut mulut Lu Yuanba melengkung membentuk senyum sinis. Lu Yuanba mengeluarkan susunan cakram, mengaktifkannya, dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Si Kou Hongfei dan dua orang lainnya. Sebelum Si Kou Hongfei sempat bereaksi, tangan Lu Yuanba mencengkeram tubuh Si Kou Hongfei dengan erat. Berengsek, orang tua, kau benar-benar membuat formasi teleportasi sementara di sekitar kita. Lepaskan aku. Si Kou Hongfei terkejut. Dia segera memfokuskan sadoles satring domain miliknya pada Lu Yuanba, dan energi bencana dan dewa yang tak terhitung jumlahnya di dunia kian kun miliknya melancarkan serangan dahsyat ke arah Lu Yuanba. Percikan. Lu Yuanba kembali memuntahkan darah, namun dia memegang erat-erat Si Kou Hongfei dan tidak mau melepaskannya. Matilah, Si Kou Hongfei, kau, yang menyerbu klan huksu kami, harus membayar harganya. Lu Yuanba tertawa, lalu dunia kian kunnya menyusut hingga seukuran kuku ibu jari. Kemudian, titik hitam itu mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan ledakan dahsyat meletus. Sebelum ledakan itu benar-benar menelan Lu Yuanba, dia diam-diam menatap ke bawah ke arah kehampaan yang kacau, ke arah kota suci huksu yang sedang runtuh. Matanya dipenuhi rasa bersalah, enggan, dan enggan untuk berpisah. Rakyatku, ini adalah satu-satunya hal yang dapat kulakukan untukmu, dan juga hal terakhir yang dapat kulakukan untukmu. Kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri selama sisa perjalanan kalian. Suara Samar Lu Yuanba bergema di langit, lalu sepenuhnya tenggelam oleh ledakan mengerikan itu. Zua Wen, San Ling Yun, dan yang lainnya, yang memandu suku husli untuk mundur, juga dikejutkan oleh ledakan mengerikan itu. Ini adalah penghancuran diri dunia kian kun. Leluhur, dia, mengorbankan dirinya sendiri. Penjagawan yang tiba-tiba berlutut di tanah dan membungku dalam-dalam pada ledakan yang terjadi jauh di dalam kehampaan yang kacau, dan matanya sudah dipenuhi air mata. Suku husli lainnya juga terdiam, dan suasana sekitar dipenuhi keheningan dan kesedihan. Jangan biarkan pengorbanan leluhur musiasia, cepatlah mundur. Zua Wen memecah kesunyian dan berkata dengan suara rendah. Meskipun Lu Yuan Ba telah menghancurkan dirinya sendiri dan musnah bersama Raja Hantu dan yang lainnya, firasat buruk di benaknya semakin kuat dan kuat, dan dia tahu bahwa mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Atas desakan Zua Wen, suku husli juga mempercepat lajunya. Tak lama kemudian, pemimpin suku husli berhasil diteleportasi keluar. Tuan Zua Wen, ketua suku, silakan pergi dulu. Penjaga Wan Yan tiba-tiba berkata kepada Zua Wen. Zua Wen menatap tajam ke arah penjaga Wan Yan, tiga penjaga, dan sembilan pemimpin suku husli. Dia melihat tekad dan keteguhan di mata mereka. Akhirnya, tatapan Zua Wen tertuju pada Raja Lu Ke, dan dia berkata dengan suara rendah, Lu Ke, ikuti kami dan pergi dulu. Lu Ke menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba membungkuk dalam kepada Zua Wen, sambil berkata, Guru, terima kasih telah menyelamatkan husli. Mengikuti Anda adalah hal terbaik yang pernah dilakukan Lu Ke dalam hidupnya. Ledakan, 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 ledakan di kehampaan yang kacau itu meluas dengan cepat, dan dalam sekejap, menyebar ke ruang tempat kota suci huksu berada. Tiba-tiba, kota suci huksu yang berada di ambang kehancuran, hancur berantakan. Guru, ayo berangkat, aku serahkan ketua suku padamu. Mungkin di masa depan, suku husli bisa dihidupkan kembali di tangannya. Lu Ke segera mengaktifkan formasi teleportasi, dan menarik Zua Wen dan San Ling Yun ke dalamnya. Cahaya putih menyala, dan Zua Wen diam-diam menoleh, melihat senyum di wajah Lu Ke, dan tekat di wajah orang lain. Dia mengerti pilihan mereka. 4.089 Semburan cahaya putih melintas, dan Zua Wen serta San Ling Yun muncul di sebuah lembah dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, ada banyak anggota suku husli yang berdiri di lembah. Mereka semua menatap Zua Wen dan San Ling Yun dengan penuh harap. Tuan Zuo, ketua, di mana para pelindung? Ketika suku husli melihat bahwa hanya Zua Wen dan San Ling Yun yang keluar, mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Mata San Ling Yun merah dan tetesan air mata mengalir di pipinya. Dia terisak dan berkata, Aku, aku minta maaf. Mereka, memilih untuk tinggal di kota huksu. Zua Wen menepuk kepala San Ling Yun dan berkata kepada suku husli, Ini adalah pilihan dari tiga pelindung dan sembilan Raja Husli. Aku menghormati pilihan mereka. Pada saat yang sama, aku akan menepati janjiku dan membawa kalian semua keluar dari wilayah huksu dengan selamat. Suku husli merasa seolah-olah mereka telah menerima pukulan berat. Mata mereka semua merah. Meskipun mereka sangat sedih, mereka lebih bertekad. Mereka tahu bahwa tugas menghidupkan kembali husli telah jatuh ke pundak mereka. Mereka tidak bisa menyerah. Ledakan, ledakan. Boom, di langit yang jauh, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Cahaya ini bagaikan bintang-bintang yang meledak tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu hampir menerangi seluruh wilayah huksu. Pada saat ini, banyak makhluk hidup di wilayah huksu tertarik oleh cahaya yang menyilaukan ini. Mereka semua mendonga. Kota huksu akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Kota itu benar-benar meledak dan menghilang. Semua anggota suku husli berlutut di tanah dan membungkuk di bawah cahaya yang menyilaukan. Mereka tidak menangis, dan tidak pula mengumpat. Mereka sangat pendiam. Mata mereka dipenuhi harapan yang kuat dan api dendam. Mereka tahu betul bahwa mereka membawa harapan seluruh suku husli. Mereka harus meneruskan harapan ini. Di masa depan, mereka akan kembali ke wilayah huksu dan membuat suku jinsui, mata dewa, dan fata morgana ungu membayar harga yang sangat mahal. Tuan Zuo, ketua, tolong bawa kami keluar dari sini. Suku husli berteriak serempak. Zuo Wen mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah kapal besar dan mengirim semua orang ke dalamnya. Kemudian, dia mengemudikan kapal menuju salah satu jalan pintas dalam gulungan Giyok yang diberikan Lu Renjue kepadanya. Sebagai tindakan pencegahan, Zuo Wen mengeluarkan dua kapal lagi dan terbang menuju dua jalan pintas lainnya. Selain itu, ia memasang sejumlah besar susunan pertahanan dan penyembunyian di permukaan setiap kapal. Guru, berikan cakram arai ini kepada semua orang. Ingat, dua untuk setiap orang. Zuo Wen mengeluarkan sejumlah besar cakram arai dan memerintahkan San Lingyun untuk membagikannya kepada yang lain. Murid, cakram arai apa ini? Lingyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Cakram susunan teleportasi. Yang paling aku takutkan sekarang adalah kalau peledakan diri leluhur Tualu tidak akan mampu menghancurkan raja hantu dan yang lainnya secara tuntas. Jika mereka tidak mati, target mereka berikutnya adalah kita. Cakram susunan teleportasi ini dipersiapkan untuk itu. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka mati. Kata Zuo Wen dengan suara rendah. Mendengar ini, San Lingyun juga menyadari keseriusan masalah ini. Dia memegang setumpuk cakram arai di tangan kecilnya dan bergegas berlari kede untuk mendistribusikan cakram arai. Di kedalaman kehampaan yang kacau, ledakan Lu Yuan Ba telah menyebabkan keributan besar. Banyak ahli dari daerah sekitar telah merasa khawatir. Tentu saja mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya mengamati dari jauh. Daerah tempat ledakan terjadi telah berubah menjadi tanah kematian. Tidak ada apapun di sana. Segala yang memiliki bentuk fisik berubah menjadi ketiadaan oleh ledakan yang mengerikan itu. Di area yang sunyi senyap ini, asap hitam yang samar mengepul keluar. Asap hitam itu terus membubung keluar dan mulai mengembun menjadi bayangan yang lemah dan redup. Sialan, orang gila. Lu Yuan Ba adalah orang gila. Dia benar-benar memilih untuk menghancurkan dunia kian kun miliknya sendiri. Bayangan samar ini adalah raja hantu. Raja hantu sangat lemah. Sulit baginya untuk berubah menjadi wujud padat. Dia mengumpat dengan keras. Perlu diketahui bahwa para ahli dari alam kecemasan agung telah mencapai tingkat kebebasan tertentu. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan jika seorang ahli dari alam kecemasan besar terbunuh, selama ada jejak darah atau jejak jiwa yang belum hancur, mereka dapat dihidupkan kembali. Namun, jika dunia kian kun hancur sendiri, maka tubuh dan jiwa seseorang akan hancur. Itu adalah kematian yang sebenarnya. Bahkan tidak akan ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Banyak ahli di grid cara Free Realm lebih memilih dibunuh daripada memilih menghancurkan diri sendiri. Namun, Lu Yuan Ba telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri agar klan Huksu dapat melarikan diri. Dia memang sangat kejam. Pada saat yang sama, tidak jauh dari raja hantu, nyala api kecil dan setitik cahaya bintang muncul. Nyala api kecil itu menyemburkan gumpalan api dan membentuk sosok samar. Sosok itu adalah Zhu Yang Chi. Titik cahaya bintang itu juga berhasil mengembun menjadi sosok yang redup. Dari sosok itu, itu seharusnya Ling Xing Hai. Berengsek. Kalau kita mengira orang gila ini akhirnya akan memilih bunuh diri, kita tidak akan memaksanya terpojok. Kata Ling Xing Hai kesal. Huff. Lu Yuan Ba benar-benar punya nyali. Aku mengagumi keberaniannya. Zhu Yang Chi berkata dengan suara rendah dan teredam. Itu bukan keberanian. Itu kebodohan. Jika aku jadi dia, aku tidak akan berjuang sekuat tenaga demi anggota klanku. Lagi pula, dalam sebuah klan, para ahli alam bebas agung adalah fondasinya. Selama para ahli alam bebas agung tidak mati, tidak masalah jika semua anggota klannya mati. Di masa depan, masih ada kemungkinan besar untuk membangun kembali klan. Namun sekarang, Lu Yuan Ba telah meninggal, dan sisanya hanyalah orang-orang yang tidak penting. Mereka akan terus berkultivasi hingga mereka mati. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencapai level Lu Yuan Ba. Ling Xing Hai mencibir. Zhu Yang Chi mengangguk setuju. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, Saudara Ling, kakak Si Kou tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Apakah menurutmu dia dibunuh langsung oleh Lu Yuan Ba? Saat itu, ketika Lu Yuan Ba menghancurkan dirinya sendiri, dia sedang memegang rat-rat tubuh Si Kou Hong Fei. Si Kou Hong Fei adalah inti dari ledakan itu. Dengan energi penghancur diri yang mengerikan seperti itu, bahkan seorang ahli di alam yang sama dengan Lu Yuan Ba bisa saja mati, belum lagi Si Kou Hong Fei, yang kekuatannya lebih rendah dari Lu Yuan Ba. Ling Xing Hai juga punya pikiran yang sama. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara menyeramkan terdengar dari dekat. Saudara Zhu, Saudara Ling, kalian semua tidak menginginkan apapun selain aku mati di tangan Lu Yuan Ba, kan? Ling Xing Hai dan Zhu Yang Chi terkejut dan buru-buru melihat ke arah sumber suara. Puluhan ribu meter di belakang mereka, kekosongan itu perlahan terbuka, seolah ada kekuatan tak terlihat yang merobek kekosongan itu. Si Kou Hong Fei yang tampak seperti anak laki-laki berambut abu-abu berjalan keluar dengan susah payah. 4.090 Tidak hanya itu, jiwa Si Kou Hong Fei juga dalam kondisi yang mengerikan. Dia merasakan sakitnya dicabik-cabik dan kemudian disatukan kembali dengan paksa. Meskipun dia terlihat jauh lebih baik daripada Zhu Yang Chi dan Ling Xing Hai, dia dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kenyataannya, luka-luka Si Kou Hong Fei jauh lebih serius daripada kedua lainnya. Saat Zhu Yang Chi dan Ling Xing Hai menghancurkan diri mereka sendiri, mereka telah menyingkirkan dunia kian kun mereka. Mereka juga telah menahan aura mereka secara ekstrim untuk menghindari cedera serius. Si Kou Hong Fei berada di pusat ledakan. Situasinya sangat mendesak, jadi dia bahkan belum sempat menyingkirkan dunia kian kunnya sebelum dia ditelan oleh ledakan itu. Baik dunia kian kunnya, tubuh fisiknya, maupun jiwanya, semuanya hancur dalam sekejap. Jika Si Kou Hong Fei tidak memiliki kekuatan unik Sadoless Satring Domain, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Berengsek, kita benar-benar menderita kerugian ganda kali ini. Dada Si Kou Hong Fei terbakar amarah. Tidak hanya para pemimpin dan elit dari tiga klan besar yang tewas di kota Huksu, tetapi dia juga terluka parah hingga berada di ambang kematian. Mereka awalnya berencana untuk membagi sumber daya kota Huksu. Sekarang kota itu hancur total, dia bahkan tidak mendapatkan satu pun keuntungan. Bagaimana mungkin Si Kou Hong Fei tidak marah? Ling Singhai dan Zhu Yangci mengerti maksud Si Kou Hong Fei. Ekspresi mereka juga sangat jelek. Mereka mengira serangan mendadak itu akan berhasil dengan lancar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan berakhir dengan situasi di mana kedua belah pihak menderita kerugian besar. Mereka juga tidak menduga hal ini. Tak jauh dari situ, Sang Raja Hantu bersorak gembira saat melihat Si Kou Hong Fei yang kebingungan dan jengkel serta yang lainnya. Dia sudah sangat tidak senang dengan kontrak roh yang dibuat oleh mereka bertiga untuknya. Sekarang setelah dia bisa melihat mereka bertiga menderita, dia tentu saja senang melihat mereka menderita. Lu Yuan Ba, kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi anggota klanmu. Baiklah, aku akan membunuh semua anggota klanmu untuk melampiaskan amarahku. Si Kou Hong Fei tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Dia menatap Ling Singhai dan Zhu Yangci dan berkata, Saudara Zhu, Saudara Ling. Ikutlah denganku untuk memburu sisa anggota klan Husli. Namun, Zhu Yangci dan Ling Singhai menggelengkan kepala dan berkata, kami tidak akan pergi. Anggota klan Husli lainnya tidak penting. Kami tidak akan ikut campur. Huff. Si Kou Hong Fei mendengus dingin. Dia tidak mengajukan tuntutan lebih lanjut. Sebaliknya, dia membuka Sadolest Satring Domain dan meninggalkan langit berbintang yang kacau. Kakak Si Kou, kau terlalu impulsif. Kita sudah menyiapkan jaring yang tak terelakkan di Hex Realm. Jika orang-orang Husli ingin meninggalkan Hex Realm, mereka tidak akan bisa lolos dari mata dan telinga kita. Lagi pula, luka-luka kita sangat serius sehingga kita harus segera mengobatinya. Kalau tidak, jika kita melewatkan waktu terbaik untuk mengobati luka-luka kita, pasti akan ada bahaya tersembunyi di masa mendatang. Raja Hantu, kembalilah bersama kami. Kami membuka ruang antara tiga alam. Itu dibuat khusus untuk Anda. Ling Singhai menggelengkan kepalanya dan memanggil Raja Hantu. Kemudian, dia dan Zhu Yangci kembali ke wilayah masing-masing. Mereka terburu-buru untuk kembali dan memulihkan diri, tidak berani menunda sedetikpun. Suara mendesing. Seberkas cahaya yang mengalir melintas di sebuah ladang. Penampakan sebenarnya dari seberkas cahaya yang mengalir ini adalah sebuah kapal dewa. Di ujung padang gurun itu terdapat barisan pegunungan yang tak berujung. Di dek kapal dewa, Zhu Yangci berdiri di haluan kapal dan fokus mengemudikan kapal. Kecepatannya telah mencapai batas yang bisa ia kendarai. Kita sudah sampai di pegunungan gurun utara. Kita hanya setengah jam lagi dari perbatasan alam Hex. San Lin Yun berdiri di samping Zhu Yangci. Dia melihat peta jalan pintas di Slip Giok di tangannya dan membandingkannya dengan yang ada di depan mereka. Dia agak bersemangat. Zhu Yangci sangat bersemangat. Mereka telah mengemudikan kapal dewa selama setengah jam tanpa kecelakaan. Bahkan tidak ada yang mengejar. Sekarang, mereka sudah tidak jauh dari alam Hex. Zhu Yangci sedikit menurunkan kewaspadaannya. Sepertinya skenario terburuk tidak terjadi. Mungkin Raja Hantu dan yang lainnya sudah mati. Kata Zhu Yangci sambil tersenyum tipis. Coba aku lihat. San Lin Yun mengernyitkan hidungnya. Dia sedikit khawatir. Zhu Wen mengangguk. Seni berbicara spiritual San Lin Yun jauh lebih kuat darinya. Kemampuannya untuk menyimpulkan dan memprediksi juga bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Secara umum, Zhu Wen percaya pada hal-hal yang diperhitungkan San Lin Yun. San Lin Yun membuka mata ketiganya dan mulai menggunakan seni bicara spiritualnya. Po Chi. Tiba-tiba, San Lin Yun memuntahkan darah. Bahkan mata ketiganya pun berdarah. Menguasai, ada apa? Zhu Wen terkejut. Dia buru-buru menopang tubuh San Lin Yun yang goyah. San Lin Yun berusaha keras untuk berdiri. Tubuhnya gemetar saat berkata, adik, lari. Si Kou Hongfei telah menyusul. Dia tepat di belakang kapal suci kita. Apa? Ekspresi Zhu Wen berubah. Pada saat ini, kapal dewa yang awalnya terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Sebuah tangan tak kasat mata yang tak dikenal tampaknya telah mencengkram ekor kapal dewa dan memegangnya erat-erat. Semua orang di kapal dewa itu terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mengapa kapal dewa itu tiba-tiba berhenti? Semut dari Husli, mengapa kalian lari? Aku sangat tidak senang karena patriarkmu hampir membunuhku. Sekarang, suasana hatiku sedang buruk. Aku harus membunuh beberapa orang dari Husli untuk melampiaskan amarahku. Mulai sekarang, kalian semua adalah bonekaku. Aku bisa membunuh kalian dengan cara apapun yang aku mau. Kamu punya hak untuk melawan. Semakin kamu melawan, semakin bahagia aku. Suara menyeramkan datang dari belakang kapal dewa. Dia adalah penjaga domain Goldwater, Si Kou Hongfei. Semua orang membelalakkan mata. Mereka putus asa. Si Kou Hongfei adalah seorang ahli dari alam bebas kekhawatiran agung. Bahkan penghancuran diri patriark mereka tidak dapat membunuhnya. Kekuatan apa yang mereka miliki untuk melawan? Kakak senior Zuo, apa yang harus kita lakukan? Sa Mei dan Tuo Seng bergegas datang ke haluan kapal dan meminta bantuan Zuo Wen. Sa Mei dan Tuo Seng telah ditahan di dunia paralel Zuo Wen. Tentu saja, mereka berdua disingkirkan oleh Zuo Wen. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui rahasia dunia paralel Zuo Wen. Setelah meninggalkan kota suci Husli, Zuo Wen membiarkan mereka berdua keluar. Kali ini mereka adalah salah satu pemimpin suku Husli. Kalian berdua, beritahu semua orang untuk menggunakan cakram arrai di tangan mereka. Jangan ragu, lakukan segera, kata Zuo Wen dengan tenang. Sa Mei dan Tuo Seng tidak berani menunda lagi. Mereka segera menyampaikan pesan Zuo Wen. Seketika, semua orang di kapal dewa mengaktifkan cakram susunan di tangan mereka. Sinar cahaya teleportasi menyala. Kemudian, sosok-sosok diteleportasi menjauh dari dek. Saat semua orang diteleportasi, Siko Hongfei memulai serangannya. Seluruh kapal dewa mulai runtuh. Menguasai, ayo pergi. Petik 2. Zuo Wen mengambil San Lingyun dan segera menggunakan cakram arrai. Sebelum cahaya putih menyelimuti mereka berdua, kapal dewa itu hancur total. Zuo Wen melirik ke belakang dan melihat Siko Hongfei yang sedang bingung dan jengkel. Siko Hongfei juga melihat Zuo Wen dan San Lingyun.